Hai co-friends, jika ada soal seperti ini, maka perlu diingat mengenai perkalian silang 2 himpunan A dan B, yaitu himpunan semua pasangan berurutan X, Y dengan X anggota himpunan A dan Y anggota himpunan B, atau dapat ditulis sebagai berikut. Sebagai contoh, perkalian silang antara himpunan A, B, C, D dengan E, F, G sama dengan A, E, A, F, A, G, dan seterusnya sampai D, F, D, G. Dengan demikian, hasil kali silang himpunan P dan S sama dengan himpunan P kita substitusi 1, 3, 6 dan himpunan S kita substitusi I, L, M, U. Sama dengan, kita mulai dari 1, 1, I, 1, L, 1, M, 1, U, 3, I, 3, L, 3, M, 3, U, 6, I, 6, L, 6, M, dan terakhir 6, U. Selanjutnya, pada poin B kita tentukan banyaknya anggota hasil kali silang himpunan P dan S. Untuk menentukannya, kita dapat menghitung anggota himpunannya 1 per 1, atau dapat dengan menggunakan rumus, banyaknya anggota P dikali banyaknya anggota S. Sama dengan, banyaknya anggota P itu ada 3, dikali banyaknya anggota S itu ada 4, sama dengan 12. Jadi, banyaknya anggota hasil kali silang himpunan P dan S sama dengan 12. Sekian, sampai jumpa pada soal selanjutnya.